Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam Maut memang menjadi sebuah misteri Tak seorang pun yang mampu menerka kapan akan meninggal dunia Yang namanya ajal itu bisa menghampiri siapapun Baik yang masih muda, orang tua, dan anak-anak Bahkan orang yang lagi sayang-sayangnya terhadap pasangannya pun juga ditinggal pergi untuk selamanya Itu pun secara mendadak Seperti beberapa artis tanah air ini Mereka mengalami peristiwa yang menyedihkan setelah pasangan tercinta meninggal dunia secara mendadak Biar Pekam Maut tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis yang ditinggal mati mendadak oleh pasangannya Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat yang berikut ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya Agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Nomor 6 Ivan Seventeen Adalah seorang vokalis band Seventeen yang merasakan duka yang sangat mendalam setelah kepergian sang istri tercinta untuk selamanya Sang istri yang bernama Dylan Sahara meninggal dunia usai bencana tsunami di Selat Sunda pada tanggal 22 November 2018 lalu Kala itu sang istri menemaninya manggung di sebuah acara Namun tiada disangka jika hal itu akan menjadi pertemuan terakhir baginya Kepergian sang istri yang secara mendadak tentunya akan menjadi sebuah cerita duka yang akan dikenang untuk selamanya Nomor 5 Saipul Jamil Pedang duber kebangsaan Indonesia ini juga merasakan duka yang mendalam atas meninggalnya sang istri tercinta secara mendadak Istrinya yang bernama Virginia Anggera ini diketahui meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di jalan tol Cipularang Jawa Barat pada September 2011 lalu Dimana kala itu ia baru saja merasakan manisnya pernikahan selama 5 bulan Dan istrinya pun juga meninggal dalam keadaan hamil 2 bulan Nomor 4 Pipik Dian Irawati Tak disangka jika perempuan cantik ini akan kehilangan sang suami tercinta untuk selamanya Kepergian sang suami yang bernama Ustadz Jeffrey Al-Bohori secara mendadak tentunya menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan baginya Dikabarkan jika pria yang disebut dengan ujai tersebut meninggal dunia karena kecelakaan tunggal di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan karena hilang kendali saat mengendari motor Meninggalnya Ustadz Kondang ini tentunya mengejutkan banyak orang Ayah dari Abisar Al-Ghifari meninggal dunia di usianya yang ke-40 tahun Nomor 3 Ferdi Ali Bintang Sinitron Gajah Mada ini dikagetkan dengan meninggalnya sang istri tercinta yang secara mendadak Sang istri yang bernama Sasa Yunisa meninggal dunia akibat sesak nafas dan kejang-kejang Tak disangka jika sang istri tercinta akan meninggal dengan begitu cepat Sebab beberapa saat sebelum meninggal dirinya sempat fitness bareng Nomor 2 Bunga Citra Lestari Penyanyi sekaligus aktris cantik yang dikenal dengan sebutan BCL juga merasakan hal yang sama seperti artis lainnya yang ditinggal pergi untuk selamanya oleh pasangannya Sang suami yang bernama Asraf Sinclair meninggal secara mendadak di rumah sakit MMC Kuningan Jakarta Selatan karena serangan jantung Kepergian sang suami cukup mengejutkan banyak pihak Sebab sebelumnya pria asal Malaysia itu tidak mengeluhkan kesakitan Nomor 1 Mutia Ayu Dunia hiburan kembali berduka dengan kepergian seorang penyanyi fenomenal Glenn Fred Lee Seorang musisi yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap permusikan tanah air Pria kelahiran Jakarta 30 September 1975 itu adalah seorang musisi yang populer dengan lagu-lagunya yang sangat indah Namun kini semua itu tinggallah kenangan Sebab ia telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2020 di rumah sakit Setiamitra Jakarta Meninggalnya musisi yang satu ini bisa dikatakan mendadak Sebab sebelumnya tak pernah terdengar kabar bahwa dirinya dalam kondisi sakit Bahkan banyak teman-teman sesama penyanyi pun juga merasakan kaget dengan meninggalnya pelantun lagu Perempuanku ini Termasuk Najwa Sihab pun juga merasakan hal yang sama Karena seminggu sebelum meninggal Glenn sempat berpartisipasi dengan mengirim rekaman video lagu yang berjudul rumah kita dalam konser musik amal di rumah aja Konser musik online itu digagas oleh Najwa Sihab dalam rangka untuk membantu penanganan COVID-19 Kepergiannya tentu membuat publik Sahabat terdekat, keluarga dan istri tercinta yang bernama Mutia Ayu sangat merasa kehilangan Apalagi sang istri baru saja melahirkan buah hatinya Pemilik lagu Kasih Putih ini penyakitnya yang berupa meningitis baru diketahui publik Setelah dirinya meninggal dunia Oke cukup sampai disini dulu ya guys Jika kamu merasa seneng jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih